Analis militer Israel Ron Ben Yishai mengakui keberadaan jaringan terowongan bawah tanah Hamas di Jalur Gaza mempersulit operasi mereka. Terowongan tersebut juga menghalangi kendali Israel atas wilayah Jalur Gaza. Demikian dilaporkan surat kabar Amerika Wall Street Journal sebagaimana mengutip analis militer Israel Ron Ben Yishai menyebut ada kesencengan informasi di tentara pendudukan mengenai data pengeluaran dan ukurannya. Dia mengatakan bahwa Israel terkejut saluran terowongan tersebar di mana-mana untuk melancarkan serangan pasukan Hamas. Disebutnya sistem terowongan Hamas lebih besar 500% hingga 600% dari perkiraan awal. Hal itu seperti saluran terowongan di daerah Hadi Yunis dan di apa yang disebut sebagai kem tengah yang terletak di utara kota. Sebelumnya tentara Israel meyakini terowongan Hamas memiliki panjang sekitar 500 km, namun kini diketahui panjang terowongan mencapai ribuan km. Sebelumnya diberitakan pada minggu 24 Desember, jurubicara militer Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah mengumumkan sejumlah pencapaian pejuangnya. Disebutnya dalam 4 hari terakhir sebanyak 35 kendaraan militer, baik seluruhnya atau sebagian telah dihancurkan. Brigade tersebut mengonfirmasi terbuduhnya 48 tentara Israel dan puluhan lainnya terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!